Hai semuanya kembali dengan aku dapur air hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya bikin susflah ekonomis bahan-bahannya yaitu air tepung terigu mentega garam dan gula untuk bahan lengkapnya nanti saya taruh di deskripsi box ya pun pertama kita masak airnya dulu airnya ini 500 mili kita masak api besar ya pun setelah udah hangat kita masukkan garam dan gula satu sendok gula dan satu sendok teh garam setelah itu mentega ini saya mat pakai mentega batangan karena kan ini resep ekonomis ya pun kalau bunda mau pakai merek yang lain B boleh ini menteganya 200 gram masak sampai menteganya mencair ya pun dengan air pastikan benar-benar mencair dan mendidih agar susnya jadi bagus ya pun enggak bantet ini kita aduk-aduk ya pun biar cepat mencair setelah semua menteganya larut dan mendidih kecilkan api lalu masukkan terigu ini saya pakai terigu segitiga ya pun pakai yang kiloan dan beratnya 300 gram kita campur semuanya sampai merata pastikan semuanya merata ya pun jangan ada yang ngeringgil ini saya benar-benar pakai resep yang sangat ekonomis ya pun jika bunda ingin menggantinya bisa mengganti merek lain juga bisa dan dan takaran semuanya sama ya pun ini untuk dijual ekonomis ini cocok banget ya pun apalagi untuk di desa dijual 2000 kalau enggak dua setengah masih bisa ya pun kenapa saya pakai jentong nasi biar mudah ya pun untuk meratakan tepungnya maaf ya pun jika ada videonya kurang memuaskan karena ini saya masih baru dan memakai alat seadanya setelah semua rata kita matikan api lalu kita bibihkan biar cepat dingin ya pun kita tunggu sampai hangat setelah hangat kita pindah ke wadah yang lain ya pun kita akan mixer adonan dengan telur 8 biji utuh ini posisi adonan udah hangat ya pun jangan masih panas di mixer ya pun habaikan tangan di sebelah tangan saya ya pun itu anak saya habaikan tangan di sebelah tangan saya ya pun itu anak saya setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah kita mixer sampai semuanya tercampur rata ya pun ini video kedua saya ya pun semoga banyak yang suka maaf kalau memang kondisinya masih dengan alat seadanya ini adonan yang udah jadi ya pun udah di mixer lalu kita panaskan oven dulu ini saya pakai oven tangkering ya pun setelah itu nih saya pakai cetakan pie buah bunda bisa pakai cetakan sus juga bisa ini saya pakai alat seadanya ya pun setelah itu cetakannya kita olesin pakai martega untuk adonannya ini saya pakai satu sendok ya pun satu cetakan yang sehingga dan ya 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 ini setelah semuanya sudah selesai kita beri jarak ya bun jangan terlalu dekat karena nanti akan mengembang setelah itu masukkan di oven ini kalau saya api besar di bawah setelah 45 menit ini sudah jadi ya bun lalu kita keluarkan setelah itu kita ulangi lagi sampai lunanya habis ya bun sekian ya bun video dari saya ini satu resep kira-kira menjadi 45 biji ya bun terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati